hello my dears how are you today how is everything with you i always hope the best for you oke selalu berharap kalian sehat-sehat aja ya oke my dear now i want you look at this picture coba perhatikan gambar berikut ini there is a taxi, plane, bus, train, and car after looking at the picture do you know what is our lesson for today setelah melihat gambar ini apakah kalian tahu kira-kira apa pembelajaran kita untuk hari ini ya you are right today we are going to learn about transportation or kinds of transportation okay genis-genis transportasi definition what is definition of transportation a transportation is the activity of taking goods or people from one place to another place in a vehicle yaitu transportasi merupakan kegiatan yang mana memindahkan atau mengangkat barang atau manusia dari suatu tempat terhadap tempat yang lain atau ke tempat yang lain menggunakan kendaraan that is definition of transportation itu definisi dari transportasi now let us see the kinds of transportation transportation are divided into three nah jadi transportasi itu dibagi menjadi tiga bagian namely there are first land transportation and the second air transportation and the third is water transportation yang artinya transportasi darat transportasi udara dan transportasi air come on we check it kita lanjut ya land transportation atau transportasi darat could you tell us the name of land transportation bisa nggak kamu kasih tahu apa-apa aja yang termasuk yang termasuk dalam jenis transportasi darat here land transportation kita lihat here are some example of land transportation come on you follow after me car 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 artinya mobil bus 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 school bus school bus 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 sekolah bicycle bicycle sepeda motorcycle motorcycle sepeda motor truck 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 train 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 kereta api taxi 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 scooter 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 cross town cross town angkutan kota pickup car pickup car mobil terbuka pedicap 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 becak if just now we have learned about land transportation now let's see about air transportation barusan kita telah belajar tentang jenis jenis transportasi darat sekarang kita lihat transportasi udara ya vocabularies about air transportation vocabularies atau kota kata yang berhubungan dengan transportasi udara plane 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 artinya pesawat helicopter helicopter artinya helicopter air balloon air balloon balon udara jet jet pesawat tempur that is about air transportation itu tentang transportasi udara now let us continue to this one about weather transportation atau transportasi air vocabularies about water water transportation vocabulary vocabulary atau kosa kata yang berhubungan atau yang membicarakan tentang transportasi air in the left side name of the transport and in the right side there are meanings come on we do it together ya kita baca sama sama follow me ship ship kapal yacht 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 perahu layar atau kapal pesiar boat boat perahu tanker tanker kapal tangki submarine submarine kapal selang sailing boat sailing boat perahu layar using in sentences penggunaannya dalam bentuk kalimat first if you want to ask about the transportation that someone usually uses then use the sentences artinya ketika kamu ingin menanyakan tentang transportasi yang digunakan seseorang atau yang biasanya digunakan seseorang kemudian gunakanlah kalimat di bawah ini disini ada beberapa contoh kalimat yang dapat kita gunakan untuk menanyakan transportasi 1. how do you go to school? how do you go to school? bagaimana kamu pergi ke sekolah? 2. i go to school by cross town saya ke sekolah naik angkutan kota 3. how does she go to the market? how does she go to the market? bagaimana dia pergi ke pasar? 4. she goes to the market by bus she goes to the market by bus dia ke pasar naik bus 2. if you want to ask about transportation that someone will use for traveling then use the sentences nah ketika kita ingin menanyakan seseorang ketika misalnya dia ingin jalan-jalan dia ingin liburan kemudian kita ingin menanyakan kamu naik apa? nah kita bisa pakai kalimat-kalimat di bawah ini ya contoh how will your brother go to bandung? bagaimana kakak kamu akan pergi ke bandung? my brother will go to bandung by car atau saya akan pergi ke bandung menggunakan mobil how will you go to Singapore? how will you go to Singapore? bagaimana kamu pergi ke Singapura? i will go to Singapore by plane i will go to Singapore by plane saya akan pergi ke Singapura menggunakan pesawat that is some example of sentences that we can use when we want to ask someone nah itu beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menanyakan transportasi yang digunakan oleh seseorang ok my dear that is our lesson for today i hope you got it after learning this one you can determine which one is land transportation which one is water transportation and which one is air transportation jadi setelah belajar ini kamu bisa menyebutkan nama-nama transportasi ya yang mana termasuk transportasi air, udara, darat ok? i hope you got it miss berharap kalian bisa mengerti ya ok that is all for today thank you and see you